Oke balik lagi lor kita di Borgol Nah ini adalah lanjutan dari kasus ISA Tuduhan terhadap ISA menjadi pelaku pelecehan seksual Membuat ISA merasa terporuk Dan juga ditambah lagi bahwa suaminya merasa jijik terhadap ISA Hingga membuat ISA ingin bunuh diri Gimana informasinya? Kita pantau Pantauan, Bang Jek ISA merupakan ibu muda yang masih berusia 20 tahun Kini harus menjalani berbagai pemeriksaan Baik dari pihak kepolisian maupun pemeriksaan medis serta psikisnya Hal ini dikarenakan laporan yang dilayangkan kepadanya Terkait dugaan kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur Akibat dari laporan serta tuduhan tersebut ISA sempat frustasi dan trauma Apalagi mendengar ucapan dari suaminya yang merasa jijik kepadanya Dan tidak mau seranjang lagi dengan dirinya MS selaku kagak kandung ISA pun membenarkan hal ini ISA sempat ingin bunuh diri dengan menyilet tangannya Tindakan tersebut ISA lakukan karena perkataan dari suaminya yang merasa jijik terhadap ISA Sebelum ingin melakukan aksi bunuh diri tersebut ISA sempat mengirim pesan kepada adik sepupu suaminya untuk menitipkan anaknya Karena ISA merasa sudah tidak diinginkan lagi oleh suaminya Ucapan itu dilontarkan oleh suami ISA setelah dugaan kasus pelecehan seksual Terhadap anak-anak di bawah umur tersebut Dilaporkan ke pihak kepolisian dan viral di media sosial Berdasarkan keterangan dari MS yang ia dapat dari suami ISA Upaya bunuh diri tersebut berhasil digagalkan oleh suaminya Walaupun sempat melontarkan kata-kata yang menyakitkan Namun suami ISA masih menunjukkan rasa kepeduliannya dengan menjaga ISA Sampai pagi agar tidak terjadi percobaan bunuh diri tersebut Dia memang ada mau niat bunuh diri, menyayai tangannya dengan silet Tapi itu karena omongan suaminya yang bilang Dia jijik sama Yunita Dia sempat WA sama adik sepupu dari suaminya Namun dia ikip, isi WA itu dia bilang Kalau dia ingin nitip anaknya sama si ikipnya tadi Dan juga si ikip tanya kenapa Kalau nitipkan anaknya dia bilang bunuh diri Karena merasa suaminya sudah jijik sama dia Dan juga dia sudah merasa hidupnya hidup dan hancur Terkait alasan, kenapa suaminya mengatakan hal yang seperti itu kepada Mbak Nita Karena kejadian pada sore Jum'at itu Dia tidak mau tidur sama Nita lagi karena dia jijik Dia pun juga sudah frustasi Sudah merasa trauma Tapi bunuh diri itu karena suaminya tadi Omongan suaminya tadi itu karena depresi Fazil Cek TV melaporkan